Intro Pemirsa KPK menganggarkan hampir 1 miliar rupiah untuk proyek SMS Blast dengan anggaran menggunakan APBN 2022. Proyek tersebut disebutkan KPK bertujuan untuk menyampaikan pesan anti korupsi dan LHK PPR. Komisi Pemberantasan Korupsi Membuat Kehebohan Bukan terkait penanganan korupsi, melainkan menyoal anggaran. KPK mengajukan permohonan pengadaan SMS Blast atau SMS Masking dengan anggaran 999,2 juta rupiah yang diambil dari APBN 2022. KPK beralasan pengadaan SMS Masking bertujuan untuk menyampaikan pesan anti korupsi dan LHK PN. Tender SMS Masking tersebut dimenangkan oleh PT LPI Internusa dengan harga terkoreksi 851,5 juta rupiah. Alih-alih berisi laporan LHK PN dan pesan anti korupsi, pesan SMS yang beredar dari KPK justru berisi kuotos tentang manusia sempurna dari Firli Bahuri. Jurubicara KPK Alif Fikri mengungkapkan pengadaan SMS Masking rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Baik Pak Mirsa, masih akan kami lanjutkan dialog dengan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Saud Situmorang dan Pegiat Anti Korupsi Tama Satria Langkun. Mas Tama, ini menarik tadi Bang Saud sempat menyampaikan bahwa manage yang di dalam aja susah bagaimana bisa memanage yang di luar. Dan sepertinya diketahui begitu Mas Tama bahwa kasus Aziz ini juga menambah panjang daftar pimpinan DPR yang terjerat korupsi. Dan pada akhirnya nanti bagaimana DPR dan juga KPK untuk bisa memperbaiki citranya atau membangun trust kembali ke publik, Mas Tama? Yang pertama Mbak, kalau bicara soal KPK, itu aturan yang jelas. Penyidik ketemu sama orang yang ada hubungan dengan perkara itu pidana. Yang di pidana itu bukan akibat pertemuan, tapi dia ketemu aja di pidana. Nah, ini yang kemudian memang bicara soal bagaimana etik di KPK itu bisa ditegankan. Tidak hanya ini aturan yang berlaku untuk penyidik, pegawai KPK, ini juga berlaku untuk pimpinan KPK. Jadi ketika ada pimpinan KPK, kemudian ketemu dengan orang yang berperkara, apalagi orang tersebut adalah orang-orang yang kemudian menjadi tersangka misalnya, dalam perkara yang KPK tangani, itu seharusnya pidana Mbak. Undang-undang KPK itu mengatur sejauh itu. Nah, kan cuma problemnya adalah pada tadi, bagaimana fungsi pengawasan yang berjalan, bagaimana fungsi sanksi itu kemudian diberikan. Ini yang kemudian memang makin tahun di KPK justru ini makin berkurang. Dan saya rasa kalau ngomongin soal bagaimana KPK di periode sebelumnya, menurutkan etik itu Pak, selalu bisa cerita lah. Bagaimana KPK itu tegas ya, ketika ada masalah etik, pasti kena etik. Dia nggak pandang dulu, bahwa pimpinan, bahwa siapa, nah ini yang kemudian memang menjadi salah satu problem di internal KPK yang harus segera dibenahi. Jadi ketika ada pimpinan yang kemudian ketemu dengan orang berperkara, yang kemudian ditanggung oleh KPK itu pidana. Begitu juga dengan penyidik. Nah, itu menurut saya dari sisi internalnya. Nah, dari sisi yang lain-lainnya, tentu saja ini juga mencintai muncul di masyarakat kemudian untuk juga terus mengawal, artinya mengawasi bagaimana agenda pembentuan korupsi itu dilakukan. Nah, hal lain yang kemudian kita harus lihat misalnya dari sisi DPR-nya. Nah, ketika ada anggota DPR yang kemudian juga dididana, karena perkara tindak pidana korupsi, ini kan juga menjadi problem ya. Artinya hal yang juga harus dibenahi. Dan ini saya tidak hanya melihat dari konteks anggota DPR-nya saja. Justru harus dibulai dari partai politiknya. Bagaimana mekanisme rekrutmennya, bagaimana dia menjajikan orang-orang terbuat baiknya ke dalam kancah politik, ke dalam struktur-struktur apa namanya, posisi kekuasaan legislatif. Ini yang menurut saya harus dimulai dari partai politiknya. Bagaimana seleksi dilakukan, bagaimana sanksi-sanksi internal kemudian diberikan. Ini menurut saya adalah catatan yang panjang, yang tidak bisa hanya dilihat ketika Pak Ajis kemudian diponiskan apakah korupsi. Jadi, ada banyak hal yang memang diperbaiki. Tapi concernnya pada hari ini adalah, kita berharap dengan adanya putus pengadilan ini, perkara-perkara yang melibatkan kasus ya, Ajis Habsuddin, kemudian juga penyelidik KPK yang sudah diponis, ini juga harus dikurai. Siapa yang terlibat, siapa yang bertanggung jawab. Jadi, pemberantasan korupsi dapat secara menyeluruh dan beruntas. Baik. Untuk Bang Sol sendiri, apakah fonis pengadilan kepada koruptor ini sudah cukup memberikan efek jerah, Bang? Efek jerah enggak ya. Karena memang, apa namanya, ada sistem yang memungkinkan bahwa kita selalu beranggapan bahwa semuanya bisa diatur di Republik ini. Coba aja itu ketika nama AS yang mulai muncul, kan dia cari-cari orang, kan? Cari-cari orang yang bisa ngatur, gitu. Jadi, selama masih beranggapan bahwa Republik ini masih bisa diatur, masih bisa hengki-pengki, masih bisa, apa namanya, melakukan kerjasama dalam pengertian, justru jauh dari perilaku yang kata Mas Tamat tadi itu beretika. Nah, tentunya mereka juga tidak beretika lah di DPR seperti itu, kan? Kalau Obama-nya dari awal saja sudah perkaranya muncul, kemudian dia mencari-cari. Dan kemudian demikian juga etika di KPK sendiri. Jadi, kalau kita bicara politik, memang sangat terjadi kemungguran di dalam bagaimana kita menata politik. Sebagai yang kita ketahui, nilai kita yang sangat rendah, 37 itu kan, salah satunya kan itu dinilai dari bagaimana politik itu dijalankan di Republik ini dengan integritas, serdas, dan seterusnya. dimulai dari rekrutmen, dimulai kebanyakan jangkari, dan seterusnya. Kan kita sering lihat di pilkada atau pemilu kemarin, orang yang dapat suara malah diusir sama partainya, dikasih sama yang suaranya nggak dapat, gitu. Itu kan kasus yang kemarin melibatkan, apa namanya, KPU itu kan itu juga isunya. Jadi, sekali lagi, maksudnya adalah bahwa politik kita ini sebenarnya kemarin itu sudah mulai baik ketika kemudian angkatan pertama, generasi pertama, pimpinan KPK, KPK keempat itu ya. Itu dilakukan bertahap, gitu. Dengan model kerjanya, dengan cara sistem, dan seterusnya, dengan standar-standar internasional. Nah, ketika kemudian undang-undang KPK ini dibuat lagi, itu semua nggak berketentuan lagi ke arah mana. Dan ini polomik. Bagaimana kita menata politik ini? Karena politik ini memang biang-biang yang harus dibina. Kalau nggak, Republik ini akan begini terus. Nah, Bang Saud dan juga Mas Tama, tadi sempat menyampaikan tentang kode etik. Dan memang ada beberapa hal yang masih harus dibenahi dari KPK. Dan belum selesai persoalan yang satu, sudah muncul lagi viral di media sosial, terkait tentang pengadaan pesan SMS, Bang Saud. Dari KPK untuk masyarakat, yang katanya untuk menyampaikan pesan-pesan anti korupsi. Namun yang muncul, kalau tadi siang saya sempat search di hashtag, yang muncul justru yang ada nyinyiran atau sindiran dari masyarakat. Nah, yang paling membuat saya penasaran, sebenarnya tepat atau nggak nih, Bang Saud, pengadaan pesan ini. Apalagi ini pendanaannya menggunakan APBN hampir 1 miliar. Bukannya ini jatuhnya seperti pemborosan, Bang Saud? Iya, akan ada saja pembenaran yang dibuat oleh mereka, bahwa kemudian memang itu sudah dianggarkan, memang itu digunakan, gitu. Tapi kalau kamu cerdas, kalau kamu berintegriti, daripada kamu bikin SMS-SMS, yang satu WM itu, kamu gunakan cari hasil Aron Masiku. Iya kan? Atau kita ganti deh kontennya. Kontennya, jangan konten yang kayak gitu itu, kayak konten curhat publik itu ya. Konten apa itu? Saya maaf lah. Kata-kata bijak, kata-kata bijak. Lebih keren pokoknya kalau kontennya gini. Kepada masyarakat yang merasa di lingkungannya, mendengar ciri-ciri, melihat ciri-ciri orang seperti ini, laporkan ke kami. Nah itu lebih keren itu. Lebih bermanfaat. Makanya pertanyaan saya, ada nggak manfaatnya? Oke, ada triprong, yang katanya kampanye pendidikan dan penindakan. Ini mungkin akan ada pembenaran. Ini kan kampanye, Pak Saud. Kita kan harus anggarkan, kita didik orang. Tapi konten yang lu bikin itu, bikin orang sadar nggak gitu? Gayanya kita ini salah semua gitu. Dan yang salah itu harus dimahapin, karena orang semua punya-punya salah gitu. Jadi, sekarang lagi, pembenaran-pembenaran seperti itu, dalam skala nasional juga banyak. Jadi pimpinan KPK-nya yang mau ngikut aja ini. Skala nasional ini, kan pembenaran-pembenaran kayak gitu, banyak banget sekarang. Kalau Mas Tama? Apa boleh buat lah. Kita tunggu sajalah. Itu lah, kalau bisa bilang ya, Grace. Apa ya? Iya, kita tunggu sajalah. Mungkin kampanyenya nanti di belakang begitu, Bang. Di awal-awal mungkin perkenalan dulu. Kalau Mas Tama melihatnya bagaimana nih, Mas? Ini di medsos perbincangan ini, pada akhirnya muncul di publik. Apakah ini bisa dibilang sebagai kontroversi pertama KPK, Mas Tama? Ya, Banggi, kalau saya mau pisahkan ya, antara AKPN sama kampanyenya. Biar nggak, yes. Kita punya masalah yang sangat serius nih soal AKPN. Kenapa? Pertama, lagi-lagi soal visi undang-undang. Tidak ada sanksi yang ketat terkait dengan orang nggak lapor AKPN. Itu dulu yang pertama. Jadi, ini yang kemudian harus diperbaiki. Jadi, orang punya AKPN, kemudian dia wajib lapor, kalau nggak lapor, sanksinya apa? Nah, inilah yang harus digenjut di pertama. Dan ini nggak adalah undang-undang. Nggak adalah undang-undang yang mengatur secara ketat. Misalnya, apakah ada sidangan. Kalau di Australia ada yang namanya unexplained wealth. Begitu harus dijelaskan. Dia bisa kena sanksi. Nah, yang seperti ini kan juga harus diatur. Satu. Nah, yang kedua, kalau lah kemudian kita ingin bicara soal menggunakan SMS untuk kampanye, alangkah mobilisirnya ketika kemudian dianggarkan lagi untuk membuatnya yang sama? Padahal Kominfo itu udah ngelak-ngelak. Dia punya yang namanya SMS-11, sudah teruji buat kebakaran hutan, buat bencana, gempa bumi, bahkan kreis dipakai untuk asli lingkungan hidup kerjasama dengan KLHK. Artinya, ini kan sebetulnya hal-hal yang bisa dikerjasamakan. Kalau lah hanya pesan, silahkan hubungi Kominfo. Dan saya yakin pasti akan dibantu. Dan itu sudah ada. Jadi, nggak perlu lagi ada budget-budget yang keluar, dan itu hanya butuh secarik surat dari pimpinan KPK kepada Kominfo. Nah, itu satu. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau lah kemudian SMS ini adalah ajak untuk pemutahiran sistem dari LHKPN, dalam bayangan saya tentu aplikasi yang itu diperbaiki. Itu yang perlu diimprove. Dan poin terpenting dalam bayangan saya, ketika bicara soal LHKPN, itu bukan lagi bicara soal kampanye. Yang paling penting itu adalah menetapkan mekanisme-kanismannya. Misalnya berapa ratus, apa ya, wajib LHKPN, berapa ratus ribu orang yang harus lapor. Misalnya. Nah, kalau dia nggak lapor seperti apa? Ini yang perlu dipikirkan. Contoh misalnya, ketika ada penyelenggara negara, dia mau naik jabatan. Dia mau naik posisinya. Nah, kalau dia ngalak-ngalak LHKPN, dia nggak sertakan itu, maka dia dipotospon misalnya, naik jabatannya. Nah, yang seperti ini dibangun nggak sistemnya? Harusnya, kalau betul lah, ingin LHKPN yang dikuatkan, itu ya kemudian perlu dibangun. Kita kemudian tujukan ini buat SMS, anggaran 1 miliar yang tentu saja, menurut saya, datangi Paminfo, hubungi Pak Ajani jadi pelatih, tolong dibantu, pasti dibantu. Baik. Itu yang menurut saya. Ya, baik. Terima kasih, Mas Tama, mudah-mudahan ini ada perubahan yang lebih baik di tubuh KPK sendiri, khususnya untuk saling bersinergi, berkolaborasi, bukan berjalan sendiri-sendiri. Terima kasih untuk Wakil Ketua KPK Periode 2015-2019, Abang Saud Sipengorang, dan juga Pegiat Antikorupsi, Mas Tama Satria Langkun. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih. Masa-masa, sehat-sehat. Sehat. Sama. Baik, Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda, tetap bersama kami di MNC News Now.